oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel gua Nogroho ya kali ini gua bakal unboxing sebuah paket ya yang baru dateng dan ini mohon maaf ya ini bukan paketnya gua seperti biasa ini adalah paket punya temen gua dia owner dari bubur ayam dia kebetulan sekarang ini lagi ngerakit sepeda karena dia ini seorang engineering gitu kan cuman dia beralih profesi menjadi seorang pengusaha lah pokoknya hebat lah nah kali ini dia nggak mau beli sepeda satu unit gitu dia lebih suka merakit dan ini adalah salah satu partnya yang hari ini nyampe ban sepeda ban luar dan ban dalamnya Oke guys kita langsung buka saja seperti apa kualitas dari ban ini yang bermerek Sqlb Nobby Nice ini ukurannya 27,5 x 2,25 jadi temen gua ini beli ban ini bekas ya Nah kalau harga barunya satu ban aja di harga 400-600 ribu satu ban ya nah ini dia beli bekas satu ban ini di hargain eh dua ban ini di hargain kurang lebih 450 ribu jadi ini makanya nih loh ini kalau menurut gua sih ini ban bekas tadi kok rasa baru gitu ini keren banget dan inilah keunggulan dari ban luar ban sepeda luar yang berbahan keplar dimana ban ini bisa dilipat seperti ini ya sob nah buat kalian yang suka berpergian jauh dan sering membawa ban serb gua saranin sih pakai atau punya ban sepeda yang berbahan keplar jadi bisa dilipat seperti ini karena kalau yang berbahan kawat ini susah buat ngelipat seperti ini bahkan mungkin bisa jadi nggak bisa bulet lagi nah kalau gini berbahan keplar dia keunggulannya bahan keplar ini sangat ringan bisa dilipat seperti ini simple dan juga bisa dibawa kemana-mana dan kuat dan juga enteng seperti di video di awal tadi yang diputar ini adalah ban sepeda Quelby Noby Nice 27,5 x 2,25 ya sepeda ini dibeli bekas dari media sosial meskipun bekas nggak terlihat bekas karena masih tebal di bagian gigi-giginya dan gua nggak tau ini mereknya apa tapi yang bakal gua bahas adalah ban luarnya yaitu dari sekelby ini beli bekas tapi nggak terlihat seperti bekas sangat tebal di bagian gigi-giginya duri-durinya juga masih terlihat jelas beruntung banget sini temen gua beli bekas tapi kualitasnya baru jarang yang kayak gini-gini sekelby ini dikenal memang ban yang bisa beradaptasi di medan apapun ya jadi baik di aspal baik di jalan raya ataupun di jalan coran beton gitu ataupun dipakai di tanah merah ataupun di lumpur ban ini akan menyesuaikan kenapa? karena ban ini terbuat dari bahan keplar jadi bisa dilipat-lipat kayak gini nih dia akan menyesuaikan dengan medan yang kita lalui ya pada saat di jalan beton mungkin akan menjadi lentur ataupun di jalan raya akan menjadi keras kayak apa aja tuh aduh dan ini ya sangat tipis buat kalian yang suka berpergian jauh dengan membunuhkan sepeda ini saran banget nih mesti pakai ban kayak gini karena buat kalau seandainya terjadi bocor ataupun pecah ban ya jangan sampai mudah sekali ban seperti ini yang berban kayak badan ini dimasukkan ke dalam tas ataupun dijadikan ban serep gitu jadi nggak perlu reput-reput bawa bulet gede-gede gitu kan untuk cukup dilipat-lipat seperti ini bisa dibawa kemana-mana simple banget oke kali ini gua bakal ukur seberapa tebal duri yang ada pada ban sepeda ini disini gua pakai meteran biasa ya normal ya disini terlihat kurang lebih 5 mili wow cukup tebal juga sih menurut gua bekas masih tebal nih yang punya sepedanya kayaknya baru beli langsung dijual lagi dibannya dan inilah tampilan dari sisi kanan dan sisi kiri ada tulisan no be nice dan sisi kiri pun sisi kanan pun sama ada tulisan no be nice disini ada keterangan performance nah di SQLB ini ada berbagai macam tipe ya kalau ada yang tulisan performance berarti ini adalah ban sepeda dengan kualitas yang baik untuk dipakai secara intensif jadi di SQLB ini kualitasnya ada aktif aktif itu kualitas untuk level pemula performance itu untuk ban sepeda dengan kualitas yang baik untuk dipakai secara intensif terus yang ketiga adalah evolution kualitas evolution ini kualitas terbaik memakai bahan pilihan dan teknologi yang paling mutahir nah di depan gua ini adalah ban sepeda dari SQLB dengan kualitas performance kelenturannya pun sangat terlihat jelas dari video yang sedang kalian saksi kali ini tuh saya coba puter-puter saya pelintir-pelintir saya remas kan sekuat tenaga dan gak ada kesulitan bahkan sangat mudah jadi ini nyaman banget buat kalian yang butuh ban serep ditaruh di tas, ditaruh di saku mungkin di tas kecil ini juga masih muat biar gak penasaran nanti gua bakal tunjukin ya di ayat video penapakan setelah dipakai di sepelek untuk ban SQLB ini memang banyak banget ya tipe-tipenya peruntukannya itu macam-macamnya ada edi karen, ada magic mary, ada hendem, ada nobinais terus matsem, enderjizzer, dan maraton yang di depan gua ini adalah SQLB nobinais nah nobis ini ban yang digunakan untuk sepeda gunung jadi ini ban MTB ya ban yang digunakan untuk MTB sepeda gunung yang bisa dipakai untuk semua area off-road nah disini ada ukurannya, ada keterangannya dan untuk tekanan udara-udaranya ini ya ada di 54 PSI jadi tekan udara itu seperti itu maksimalnya oke guys kurang lebih seperti itu review unboxing ban sepeda ban luar sepeda dari SQLB setelah ini gua bakal tampilkan video setelah ban ini dipasang di pelek sepeda selamat menikmati 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 selamat menikmati